MENDOAN Menyatu dalam doa dan renungan Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto Selasa 8 Juni 2021 Bersama saya, Romo Giovanni Dodi Kurnianto Saudara-saudari yang terkasih salam sehat berkah talem Pagi hari ini kita akan mendengarkan Injil Matius 5 ayat 13-16 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotbah di Bukit Yesus bersabda Kalian ini garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah dapat diasinkan Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang Kalian ini cahaya dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kagidian Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang Agar mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu di surga Demikianlah sabda Tuhan Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang Agar mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu di surga Hidup itu seperti orang menulis kisah hidupnya di buku harian Buku harian itu berisi kisah yang baik Dan penuh berkat Atau kisah yang kurang baik Itu tergantung kita di dalam mengisinya Mengisi hidup ini dengan penuh berkat Sungguh menjadi garam dan terang dunia Adalah panggilan kita semua Marilah berdoa Tuhan terima kasih atas cintamu Dalam berbagai kesempatan hidup kami Mampukanlah kami untuk menuliskan kisah baik Di dalam kehidupan kami setiap hari Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Semoga kita semua sanak saudara kita Mereka yang kita janjikan untuk kita doakan Semuanya diberkati oleh Allah yang mengakasi Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Salam Mendoan Terima kasih atas cintamu